Pemirsa, kami akan menghadirkan informasi yang menarik nih, apa jadinya jika si ekor babi pandai melukis? Nah, ini terjadi di Afrika Selatan di mana lukisan dari babi bernama Picasso dengan huruf PIG menjadi incaran dari penjuru dunia. Dan informasi tadi akan mengakhiri Metro Siang pada hari ini, Pemirsa, saya Ani Rahmi. Dan juga seorang petara itu, terima kasih dan sampai jumpa. Ada talenta baru datang dari seekor babi di peternakan di Afrika Selatan. Namanya Picasso yang sejak Oktober 2016 lalu menjadi buah bibir dunia. Menghadapi kanvas putih di depannya, Picasso lincah menggereskan kuas dengan berbagai warna yang dipilihnya. Picasso pertama kali ditemukan oleh Joan Lesson, pemilik peternakan ini. Dia sangat kecil ketika saya menghendiri dia. Dia berada di size kecil barna, dan berada di size kecil barna setiap berada di sepanjang hari di week. Dia sangat smart dan inteligente, jadi saya memasak beberapa buah dan balkan dan balkan di pen. Dan tak ada yang sebelumnya saya mencari bahwa dia sangat menyukai lebat dan balkan di penjurah. Dan itu hanya sebab mencari kemah dan mencari kecuali kecuali. Dan menonton, bagaimana dia berkembang seperti anima individu di sini di Sanctury. Jangan salah, lukisan karya Picasso laku terjual seharga Rp280 hingga Rp2.000 dolar. Seorang kolektor seni dari Jerman menjadi pelanggan setia karya Picasso. Sebenarnya, saya menciptakan untuk membuat komposisi dari farb yang sangat baik. Saya mempunyai pop art dan juga ekspresimisme. Saya mencari dari pincel-pincel yang Picasso lakukan. Dana yang diperoleh ini dialokasikan untuk organisasi penyelamat hewan di Afrika Selatan. Keberadaan Picasso diharapkan bisa mengubah paradigma lama, bahwa hewan petanakan hanya bisa dimanfaatkan dengan cara dimakan.